Asmarasi pedang tumpul jilid 12. Pembalasan dendam seng suci. Sore itu udara cerah sekali. Langit tidak ternoda awan, dan biarpun matahari sudah condong jauh ke barat, namun sinarnya masih kuat dan hawa udara cukup gerah karena tidak ada angin bertilp. Dengan langkah lebar dan tegap, Panglima Bok Cun Ki berjalan mendaki bukit bambu naga di luar kota raja. Dia sengaja berjalan kaki, tidak menunggang kuda. Pertama, agar tidak ada orang yang memperhatikannya, dan kedua agar lebih mudah baginya untuk melihat bahwa tidak ada orang yang membayanginya. Dia tidak ingin anak-anaknya mencampuri urusan pribadinya. Tentu saja cerita putra dan puterinya tentang gadis yang berpedang ular putih itu seketika mengingatkannya akan riwayat hidupnya dahulu, ketika dia belum menikah. Dia pernah saling berkenalan dan bersahabat dengan seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan lihai dan akhirnya ia dan wanita itu yang bernama Cuswiin saling jatuh cinta. Dia sendiri seorang pendekar muda Butong Pai di waktu itu, dan gadis itu memang cantik dan pandai, sehingga mereka berdua merupakan pasangan yang serasi dan cocok sekali. Hubungan di antara mereka sudah amat intim dan mesra, bahkan keduanya sudah demikian saling percaya bahwa mereka akan menjadi suami istri sehingga mereka saling menyerahkan diri. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, dia mendapat kenyataan bahwa kekasihnya itu adalah putri si Tian Chow. Bahkan kekasihnya itu di dunia Kang Ho dikenal dengan julukan Bicho Asian Li, Dewi Ular Cantik, yang terkenal ganas dan kejam. Melihat kenyataan pahit ini, seketika dia mengambil keputusan untuk memisahkan diri dan meninggalkan Cuswiin. Tidak mungkin dia sebagai seorang pendekar penentang golongan sesat, menikah dengan seorang putri datuk sesat. Seluruh dunia Kang Ho akan mentertawakannya, dan bagaimana dia akan tetap dapat menentang kejahatan kalau beristri seorang tokoh jahat? Cuswiin, dia menghela nafas panjang dan mengeluh dalam hati, kenapa sampai sekarang engkau masih mendendam? Dan kenapa pula tidak datang sendiri mencariku, akan tetapi menyuruh muridmu setelah tiba di puncak bukit yang sunyi itu, Dia berdiri di puncak yang datar, yang dikelilingi hutan bambu yang lebat. Banyak di situ terdapat bambu yang batangnya seperti tubuh hular naga, maka disebut bambu naga. Biarpun dia tidak melihat bayangan orang, akan tetapi dia merasa bahwa ada orang yang mengintai dan mengamatinya. Oleh karena itu, dia berdiri dengan tegak, kedua kaki terpentang, lalu dia berkata dengan suara yang lantang. Nona berpedang ular putih, aku bok cun ki telah datang memenuhi undanganmu memang sejak tadi lili sudah mengintai dari balik semak kemelukar. Sejak laki-laki itu mendaki lareng dekat puncak, ia sudah tahu dan ketika pria itu sudah dekat, ia memandang kagum. Jadi inikah kekasih sucinya yang telah meninggalkan sucinya dan membuatnya hidup merana? Pantas kalau sucinya tergila-gila. Memang pria ini seorang pria yang gagah perkasa dan ganteng. Sekarang pun, dalam usia yang mendekati 50 tahun, pria itu masih nampak tegap dan ganteng, dengan penampilan seorang pendekar tulen. Sebatang pedang tergantung diinggangnya dan langkahnya ketika mendaki puncak tadi bagaikan langkah seekor harimau. Dari atas puncak ia mengamati dan melihat bahwa pria itu memang datang seorang diri, dan ini pun menunjukkan bahwa dia memang gagah dan berani, dan tidak curang. Bagus, kiranya engkau yang bernama bok cun ki. Bok cun ki membalikan tubuh dan melihat bayangan berkelebat, tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang gadis yang cantik. Dia mengamati penuh perhatian. Seorang gadis berusia kurang lebih 23 tahun yang cantik manis, dengan sikap yang dingin dan galak, namun matanya bersinar tajam. Dia tahu bahwa gadis itu memiliki keringanan tubuh dan kecepatan yang tak boleh dipandang ringan. Cepat dia memberi hormat sepantasnya dengan merangkap kedua tangan depan dada. Apakah hubunganmu dengan Cuswiin, Nona? Apakah engkau muridnya bok cun ki langsung bertanya karena dia sudah yakin bahwa inilah gadis yang telah mencarinya dan mengalahkan putra dan putrinya. Cuswiin adalah suci ibu. Hem, agaknya engkau sudah dapat menduga bahwa aku datang diutus oleh suci untuk membunuhmu bok cun ki menghela nafas panjang dan mengangguk. Aku sudah dapat menduganya. Kiranya engkau adalah semuanya, dan engkau murid si Tian Cho Aung. Pantas engkau lihai. Akan tetapi, terima kasih bahwa engkau tidak membunuh kedua orang anakku. Hal ini saja sudah mengherankan karena biasanya orang-orang dari Bukit Tular tak pernah membiarkan lawannya hidup, lili mengerutkan alisnya. Aku bukan pembunuh. Aku ditugaskan untuk membunuhmu, bukan membunuh anak-anakmu. Nah, bersiaplah untuk mengadung nyawa. Engkau atau aku yang akan mati hari ini lili mencabut pedangnya dan nampak sinar putih menyilaukan matel, tertimpa sinar matahari senja. Bukcun ki mengeluh dalam hatinya. Tak disangkanya bahwa urusan pribadinya dengan Cuswi In akan menimbulkan peristiwa yang dihadapinya sekarang ini. Dia ditantang seorang gadis muda. Nona, siapakah nama mutanya dan suaranya lembut karena melihat gadis itu, walaupun ia nampak galak dan dingin, menimbulkan perasaan suka dalam hatinya. Dia merasa berhadapan dengan anak sendiri atau keponakan sendiri. Bagaimana dia, seorang pendekar Butong Pai, seorang panglima, dapat enak hati menyambut tantangan mengadu nyawa seorang gadis yang sepantasnya menjadi anaknya atau keponakannya? Namaku tidak ada sangkut prautnya dengan urusan adu nyawa ini, Bukcun ki kata lili dengan tegas. Benar sekali, akan tetapi kalau engkau kalah dan mati, engkau akan tahu siapa yang membunuhmu, sebaliknya kalau aku yang kalah dan mati, arwahku bisa penasaran karena aku tidak tahu siapa yang membunuhku. Bukcun ki bicara dengan nada suara serius, akan tetapi juga mengandung kelakar. Lili juga merasa sukar untuk mempertahankan kekakuannya juga, di dalam hatinya tidak mempunyai masalah pribadi dengan pria ini, maka ia pun tidak dapat merasa benci. Bahkan ia merasa kagum karena ia berhadapan dengan seorang laki-laki jantan yang bersikap begitu tenang. Baik, namaku biasa disebut orang lili, nona lili, nama yang bagus. Akan tetapi kenapa sucimu Cuswiin tidak datang sendiri membunuhku, melainkan menyuruh engkau yang tidak mempunyai sangkut praut dengan urusan kami aku hanya menunaikan tugas. Jangan tanya kepadaku, tanyalah kepada Suci, akan tetapi tidak ada kesempatan lagi bagimu karena engkau akan mati di tanganku, Bukcun ki tersenyum. Nona lili, engkau masih begini muda namun memiliki kepandayan tinggi dan pemberani. Sungguh sayang seorang muda seperti nona ini melakukan pertandingan mengadu nyawa. Aku sendiri sudah cukup tua, dan mati bagiku bukan apa-apa. Akan tetapi engkau masih begini muda dan berhak untuk hidup lebih lama lagi dan menikmati hidupmu. Tahukah engkau mengapa sucimu itu menyuruhmu mencariku dan membunuhku Bukcun ki, kenapa engkau begini cerewet, sih? Agaknya dahulu Suci terpikat oleh kepandayanmu merayu dengan kata-kata. Tentu saja aku tahu kenapa Suci ingin aku membunuhmu. Engkau telah menghancurkan kebahagiaan hidupnya, engkau telah membuat ia merana sampai sekarang tidak berumah tangga. Engkau merayunya dengan ketampananmu, kepandayanmu merayu dengan janji-janji palsumu. Sudahlah, aku pun tidak peduli. Yang penting, aku harus membunuhmu. Cepat keluarkan pedangmu, atau aku akan membuat engkau mati. Konyol gadis itu menggerakkan pedangnya sehingga berkelebatan dan mengeluarkan sinar putih yang menyilaukan mata. Tunggu sebentar, Nona. Aku tidak percaya seorang gadis seperti engkau ini mau membunuh orang yang belum siap melawan. Dengar dahulu, baru kita bertanding agar engkau mengetahui urusan antara aku dan Suci mu itu, agar kita berdua dapat bertanding dengan penuh kesadaran. Memang ku akui bahwa ketika aku masih muda, di antara aku dan Suci mu Cuswi interjalin hubungan cinta kasih yang mendalam, bahkan kami berdua sudah saling berjanji dan sepakat untuk menjadi suami istri. Aku mencintainya dengan sepahuh hatiku, bahkan sampai sekarang pun aku masih mencintanya. Akan tetapi ia menipuku. Ia tadinya tidak berterus terang tentang dirinya. Setelah aku mengetahui bahwa ia adalah putri si Tian Coa Ong dan ia berjuluk di Coa Sian Li, seorang tokoh sesat, putri seorang datuk sesat yang melakukan banyak kekejaman dan kejahatan, bagaimana mungkin aku berjodoh dengannya? Seluruh pimpinan Butong Pai akan mengutuk aku, karena sebagai seorang pendekar aku harus menentang golongan sesat, bukan mengawini putri seorang di antara para datuknya, yaitu si Tian Coa Ong. Nah, itulah sebabnya aku memisahkan diri walau aku selalu mencintanya, omong kosong. Cinta macam apa itu kalau memakai persyaratan? Cinta macam apa yang dapat dibeli dengan keadaan seseorang? Yangkah cinta itu orangnya, pribadinya, ataukah kedudukannya dan namanya? Ingat, aku adalah murid si Tian Coa Ong, dan bagiku, suhu jauh lebih jantan daripada engkau yang mengaku pendekar. Setidaknya, suhu tidak pernah menjual lomong kosong dan rayuan gombal kepada seorang wanita wajah Bob Chun Ki berkerut-kerut dan agak pucat, matanya nampak bingung dan gelisah. Selama hidupnya, baru sekali ini dia merasa menyesal bukan main. Memang dia tidak pernah dapat melupakan Chu Sui In, akan tetapi selama ini selalu dia menghibur perasaannya, menghibur batinnya bahwa dia meninggalkan Sui In karena melihat bahwa dia dan Sui In tidak akan dapat menjadi suami istri yang rukun. Namun, semua itu hanya hiburan belaka bagi perbuatan menghianati kasih di antara mereka. Dalam hati kecilnya dia sudah merasa menyesal mengapa dia tergesa-gesa mengambil keputusan memutuskan cintanya itu. Padahal, dia tahu betapa Sui In amat mencintanya, dan demi cinta kasih mereka itu, bukan tidak mungkin dia akan dapat menuntun Sui In kembali ke jalan benar. Kini, dari mulut gadis itu dia seperti mendengarkan suara hatinya sendiri yang setiap kali membuatnya menyesal. Sudahlah, aku merasa bersalah kepada Sui In. Akan tetapi, nona muda, jangan harap orang lain akan dapat membunuhku. Kalau Chu Sui In sendiri yang datang, aku akan menyerahkannya watku tanpa melawan. Kalau ia mewakilkannya kepada orang lain, jangankan engkau, biar andai kata si Tian Cho Aung sendiri yang datang, aku akan melawan dan membela diri, bagus, aku pun bukan orang yang suka membunuh lawan yang tidak mau membela diri. Hayo, cabut senjatamu dan sudah cukup banyak kita bicara bentak lili dengan sikap garang. Bok Chun Ki tersenyum dan dia pun mencabut pedangnya. Nampak sinar kehijauan berkelebat ketika dia mencabut pedang Ceng Kong Kiam, pedang sinar hijau, yang merupakan sebatang pedang pusaka dari Butong Pai. Hanya murid yang sudah berjasa mengangkat nama baik Butong Pai sajalah yang berhak menerima hadiah sebatang senjata pusaka Butong Pai dan Bok Chiang Kun ini seorang di antara para pendekar Butong Pai yang tangguh. Aku sudah siap, nona lili katanya. Lihat pedang lili membentak dan ia pun sudah menggerakkan pedangnya yang berbentuk ular putih itu, mulai dengan serangannya. Karena ia sudah tahu bahwa lawannya adalah seorang ahli pedang Butong Pai yang berjuluk Sintiameng, pendekar pedang sakti, dan menurut sucinya amat liai, begitu menyerang ia sudah menggunakan jurus yang amat dasyat. Pedangnya berubah menjadi sinar putih meluncur bagaikan anak panah cepatnya menusuk ke arah tenggorokan lawan. Mir, Singtanda seru pedang itu berdesing ketika sasarannya luput karena Bok Chun Ki sudah mengelak dengan cepat, lalu dari samping pedangnya berubah menjadi sinar hijau menyambar ke arah metu kiri lili. Serangan balasan ini pun dasyat, cepat dan mengandung tenaga sehingga pedangnya berdesing nyaring. Namun, lili sudah mengelak dengan merendahkan tubuhnya, kemudian kaki kirinya mencuat ke arah pusar lawan, disusul pedangnya menyambar dari kanan ke kiri membabat leher. Wu, tanda seru kembali Bok Chiang Kun menghindarkan diri dari serangan dasyat itu dengan meloncat ke belakang, dengan amat cepatnya lili sudah meloncat ke depan, menyusulkan serangan lanjutan yang makin hebat. Pedangnya bagaikan seekor ular meluncur di barmi tubuhnya yang merendah, pedang itu menusuk ke arah kedua lutut kaki lawan secara bertubi. Seolah-olah ada banyak sekalilah yang menyerang dan mematuk ke arah lutut dan kalau sekali saja lutut itu terkena patukan pedang ular, tentu Bok Chiang Kun akan roboh. Namun, Bok Chiang Kun adalah seorang pendekar pedang yang sudah banyak pengalamannya bertanding dengan pedang. Dalam pengalamannya sebagai seorang pendekar pedang, sudah banyak dia bertanding melawan orang-orang dari berbagai golongan. Tentu saja dia tidak mudah dikalahkan begitu saja dan dia sudah melihat bahayanya serangan yang dilakukan gadis itu ke arah kedua lututnya. Dengan ringan sekali tubuhnya meloncat ke atas, berjungkir balik dan turun ke belakang lili dan membalas dengan serangan pedangnya yang diputar dengan cepatnya. Dia mulai memainkan jurus-jurus ilmu pedang butong pai yang indah dan kuat, juga amat cepat sehingga pedangnya lenyap berubah menjadi sinar hijau yang bergulung-gulung. Lili terkejut juga melihat kehebatan ilmu pedang lawan. Ia pun tidak mau kalah dan ia memainkan pedangnya dengan gerakan cepat sehingga pedangnya lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar putih yang bergulung-gulung. Kadang-kadang, kedua gulungan putih dan hijau itu retak dan putus ketika sepasang pedang itu bertemu di udara, menimbulkan percikan bunga api dan mengeluarkan bunyi berkerontang nyaring. Keduanya merasa tergetar tangan kanan masing-masing, maka taulah mereka bahwa lawan memiliki tenaga yang tangguh dan keadaan mereka berimbang. Namun, setelah lewat lima puluh jurus, mulailah sinar putih itu terkurung-tertekan oleh sinar hijau. Bagaimanapun juga ilmu pedang yang dimainkan bok chun ki memang hebat sekali. Pula, dia mempunyai banyak pengalaman bertanding, jauh lebih banyak dibandingkan lawannya. Lili mulai terdesak. Gadis yang keras hati dan pemberani ini maklum bahwa kalau ia hanya memainkan ilmu pedang biasa saja hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan, ia takkan menang melawan ilmu pedang lawan yang demikian heratnya. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara mendesis nyaring dan gerakan pedangnya berubah. Bukan hanya gerakan pedangnya yang berubah, melainkan juga gerakan tubuhnya. Tubuh gadis itu, kedua lengannya, dan gerakan pedang itu kini mengandung gerakan seekor ular. Berlenggang lengguk dan menyerang dari bawah dengan tusukan, bacokan seperti ular memagut, disertai desis mengerikan seperti seekor ular cobra yang marah. Bok chun ki terkejut juga menghadapi serangan aneh yang amat berbahaya itu. Tahulah dia bahwa gadis itu mengeluarkan inti dari ilmu silatnya yang bersumber dari gerakan ular dan ilmu ini yang membuat nama besar seotian choaong ditakuti orang. Gadis itu memang lihai dan berbahaya sekali. Bukan hanya pedang putih itu yang berbahaya, menyambar-nyambar dari bawah bagaikan seekor ular beracun pembawa maut, akan tetapi juga tangan kirinya membantu dengan serangan yang tidak kalah hampuhnya. Tangan itu menotok, mencengkeram dan gerakannya seperti seekor ular pula. Dihujani serangan dari bawah seperti itu, keadaannya menjadi berbalik. Kalau tadi bok chun ki berhasil mendesak lawan, kini dia lebih banyak mengelak dan menangkis, dan segera terdesak karena dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan untuk melindungi dirinya. Dia merasa seolah-olah dikeroyok banyak ular beracun. Akan tetapi setelah belasan jurus lewat dan dia terdesak semakin hebat, teringatlah dia akan pertandingan ujian dalam permainan pedang melawan sinuan pagi tadi. Pemuda itu berkata bahwa lawan ular yang tangguh adalah burung. Mengertilah kini bok chun ki bahwa secara tidak langsung pemuda itu telah memberi petunjuk kepadanya bagaimana harus melayani gadis ini. Dia pun mengerahkan tenaga, mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba tubuhnya meloncat ke atas, lalu menukik turun dan menyerang dari atas dengan pedangnya. Lili yang kini terkejut dan cepat menangkis, akan tetapi bok chun ki sudah melanjutkan serangkaian serangannya yang membuat gadis itu repot. Ketika Lili melempar diri ke atas tanah bergulingan dan membentuk serangan baru dari bawah, kembali tubuh bok chun kun melompat tinggi ke atas. Kini dia tidak mau menangkis atau mengelak ke samping, melainkan menghadapi serangan gadis itu dengan loncatan tinggi. Kemudian ketika tubuhnya turun dia menyambar bagaikan seekor raja wali menyerang seekor ular. Kembali keadaan menjadi berbalik, Lili yang kini tergesak karena bagaikan seekor ular menghadapi burung yang dapat terbang, ia tidak diberi kesempatan menyerang lawan, sebaliknya lawan menghujankan serangan yang dimulai dari atas. Hal ini membuat Lili menjadi penasaran dan marah sekali. Ketika untuk kesekian kalinya bok chun ki mendesaknya dengan serangan bertubi, ia mengeluarkan teriakan nyaring, pedangnya diputar cepat melindungi tubuhnya dan tangan kirinya mendorong dengan pengerahan tenaga dari ilmu tok chun akun, silat ular beracun. Dorongan ini hebat sekali karena dari telapak tangan kiri itu keluar wap kehitaman. Itulah pukulan beracun yang ganas. Hai ii bok chun ki yang mengenal pukulan maut, segera meloncat lagi ke atas, lalu menukik bagaikan seekor burung garuda. Pada saat itu, dia melihat sinar hitam meluncur ke arah dadanya dari arah kiri. Dia tahu bahwa dia diserang oleh senjata rahasia yang berbahaya. Karena tubuhnya sedang berada di udara dan tidak dapat mengelak, dia mengerahkan tenaga pada pedangnya dan menangkis senjata rahasia yang hanya berupa sinar hitam itu. Keringgik dan sinar hitam itu tertangkis, meluncur ke bawah, ke arah Lili. Awas tanda seru bok chun ki berseru memperingatkan, namun terlambat. Lili sama sekali tidak mengira bahwa akan ada senjata rahasia meluncur demikian cepatnya oleh tangkisan pedang lawan yang berada di atas. Sehingga sebelum ia tahu apa yang terjadi, tiba-tiba ia merasa nyeri pada pundak kirinya dan senjata rahasia itu telah menancap di pundak. Tubuhnya seketika menjadi lemas dan matanya berkunang, lalu gelap. Lili roboh pingsan. Pengecut curang teriak bok chun ki dan tubuhnya sudah melayang ke arah dari mana datangnya senjata rahasia tadi. Namun dia tidak menemukan orangnya. Agaknya penyerang gelap itu telah melarikan diri dengan cepat. Karena cuaca mulai remang-remang, bok chun ki cepat menghampiri Lili. Gadis itu rebah miring dan ketika dia memeriksanya, dia terkejut. Sebatang paku hitam menancap di pundak itu. Paku itu masuk semua ke dalam daging pundak, dan panjang paku itu sepanjang jari kelingkingnya. Paku beracun. Hal ini dapat dilihatnya dengan seketika, melihat betapa sekitar luka itu nampak tanda hitam kebiruan. Cepat dia menotok beberapa bagian dari pundak itu setelah merobek bajunya, menghentikan jayan darah agar racun paku itu tidak menyebar luas, lalu dicabutnya paku itu. Karena dia tidak membawa obat, maka dipanggulnya tubuh gadis yang masih pingsan itu dan dibawanya lari cepat kembali ke kota raja. Tentu saja para penjaga terkejut melihat panglima itu memanggul seorang gadis yang pingsan dan mereka cepat memberi pertolongan, menyediakan kereta sehingga bok chun yang kun dapat membawa Lili pulang tanpa menarik banyak perhatian. Kedatangan bok chun yang kun disambut dengan girang oleh cihan dan cihawea, akan tetapi mereka juga terheran-heran melihat ayahnya memondong tubuh seorang gadis yang bukan lain adalah Lili, gadis yang hendak membunuhnya. Ayah, kenapa ayah membawa siluman ini ke sini? Tanya cihawea. Apa yang terjadi, ayah? Tanya cihan. Sinwan yang juga berada di situ, tidak bertanya karena dia sudah mengetahui segalanya. Dia sudah berjanji kepada cihawea untuk melindungi bok chun agar tidak sampai celaka di tangan Lili. Oleh karena itu, sebelum bok chun kun berangkat, dia telah mendahului naik mendaki bukit bambu naga dan mengambil jalan memutar sambil bersembunyi, kemudian dan menyembunyikan diri di balik semak tak melukar di puncak. Karena itu, dia melihat pertemuan antara bok chun ki dan Lili, bahkan mendengarkan semua percakapan di antara mereka. Maka taulah dia urusan pribadi apa yang ada antara bok chun ki dan bico asian Lili cu sui in. Diam-diam dia merasa terharu dan kasihan kepada mereka berdua. Cinta antara pria dan wanita merupakan perpaduan dari sorga dan neraka. Kalau berkembang dan berhasil baik membuat keduanya merasa seperti di sorga, sebaliknya kegagalan cinta membuat orang merana seperti tersiksa di neraka. Kemudian, tanpa berani memperlihatkan diri Sin Wan melihat mereka berdua bertanding. Dia hanya siap untuk melindungi bok chun yang kun, kalau sampai Panglima itu terancam bahaya dan diam-diam dia pun mengambil keputusan untuk mencegah seandainya Lili yang kalah dan terancam maut. Kemudian, selagi bok chun yang kun memergunakan siasat seperti yang dimaksudkannya ketika dia dan Panglima itu bertanding pedang, yaitu dengan kel berlompatan mengambil seekor burung menghadapi ular, dan ketika Panglima itu sudah dapat mendesak lawan, dia melihat senjata rahasia yang meluncur ke arah bok chun yang kun itu. Akan tetapi dari tempat dia bersembunyi, tidak mungkin menolong Panglima itu karena senjata rahasia itu meluncur dari arah yang berlawanan dari tempat dia bersembunyi. Dan dia melihat betapa bok chun yang kun berhasil menangkis senjata kecil itu dengan pedang, dan senjata rahasia itu bahkan melukai Lili. Dengan cepat, melalui jalan memutar, Sin Wan lari ke tempat dari mana senjata itu datang. Akan tetapi karena dia harus mengambil jalan memutar, dia terlambat dan tidak dapat menemukan penyerang gelap itu. Ketika dia melihat bok chun yang kun menolong Lili dan memondong gadis yang pingsan itu, menuju ke kota raja, dia mendahului dan kepada Cihawa dan Ciharnia hanya menceritakan bahwa bok chun dalam keadaan selamat dan dapat mengalahkan Lili. Cepat, ambilkan peti obat kata bok chun kepada kedua orang anaknya sambil memondong tubuh Lili yang masih pingsan ke dalam kamar. Sin Wan tidak ikut masuk, melainkan masuk ke dalam kamarnya sendiri dan termenung. Dia ikut terharu dengan peristiwa itu dan tidak ingin mencampuri. Betapapun juga, dia semakin kagum kepada bok chun ki. Sungguh seorang pendekar yang bijaksana, pikirnya. Gadis itu jelas datang untuk membunuhnya dan kini gadis itu pingsan karena senjata rahasia orang lain. Namun, bok chun ki bahkan menolongnya dan membawanya pulang untuk mengobatinya. Jarang terdapat orang bijaksana dan bubiman seperti Panglima itu. Bok chun ki sibuk mengobati Lili. Dua orang anaknya hanya menonton dengan alis berkerut. Mereka merasa penasaran sekali. Gadis liar itu telah menghina mereka, mengalahkan mereka, bahkan mengancam hendak membunuh ayah mereka. Akan tetapi kini ayah mereka malah membawa gadis yang terluka itu pulang untuk diobati. Bok chun ki mencuci bersih luka itu, kemudian mengurut bagian pundak dan memaksa darah menghitam keluar dari luka di pundak. Setelah itu, ditempelkannya obat penghisap racun berupa koyok, obat tempel, putih yang tebal, dan dibalutnya pundak itu. Semua ini diakerjakan sendiri karena kedua orang anaknya segan untuk membantu. Lili mengeluh dan membuka kedua matanya. Sejenak ia seperti nanar dan bingung, akan tetapi ia bangkit duduk dan menggigit bibir ketika terasa nyeri pada pundaknya. Ia memandang ke arah pundak kirinya, alisnya berkerut melihat betapa baju di pundaknya robek dan nampak kulit pundaknya telanjang, kini sudah terbalut kain putih. Ia menoleh dan melihat Bok chun ki duduk di depannya, juga dua orang anak panglima itu berada di kamar. Melihat ia duduk di atas pembaringan di sebuah kamar, Lili segera teringat. Ia terkena serangan senjata rahasia di pundaknya dan ia roboh di puncak bukit itu, kenapa ia tahu-tahu berada di kamar ini? Melihat obat berserakan di atas meja, ia pun tahu bahwa tentu ia telah diobati oleh Bok chun ki. Engkau, manusia curang. Pengecut. Engkau menyerangku dengan senjata rahasia. Dan engkau membawaku ke sini. Sungguh engkau telah menghinaku tenanglah, nona Lili. Bukan aku yang menyerangmu dengan senjata rahasia. Lihatlah, benda ini yang mengenai pundakmu. Dia mengeluarkan paku hitam dari dalam saku bajunya, menyerahkannya kepada Lili. Gadis itu menerimanya, menyimpan dalam lipatan bajunya. Akanku ketahui kelak siapa pemilik paku ini. Tentu komplotanmu yang sengaja menyerangku secara curang, nona Lili. Engkau terlalu memandah rendah kepadaku, kata Bok chun ki dengan alis berkerut. Engkau tahu benar bahwa dalam pertandingan tadi, aku tidak berada di pihak yang kalah atau terdesak. Paku itu ditujukan kepadaku, menyerangku dan aku yang sedang berada di atas, menangkisnya dengan pedang. Paku itu melesak dan mengenai pundakmu, Bok chun ki. Kalau begitu, kenapa engkau membawaku kurs ini? Jangan kau kira perbuatanmu ini akan membuat aku berhutang budi kepadamu. Aku tetap akan menantangmu mengadu nyawa lagi setelah sembuh luka kulili berkeras. Nona, jangan pergi dulu, lukamu belum sembuh. Atau, kalau engkau berkeras hendak pergi, bawalah obat ini untuk menggantikan koyok yang menyedot racun dari lukamu itu, kata Bok chun kun melihat gadis itu hendak melangkah pergi. Dan jangan lupa, ini pedang muda menyodorkan pedang dan buntalan obat. Lili cemberut, tangan kanannya menyambar pedang ular putih dan diselitkan di pinggang, kemudian direnggutnya balutan pundaknya dengan kasar sehingga balutan itu terlepas dan obat koyok itu pun jatuh dari pundaknya. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Aku tidak minta kau obati katanya sambil menahan rasa nyeri karena luka itu berdarah lagi setelah koyok dan balutannya ia renggut lepas dan ia buang. Kelak aku akan mencarimu lagi untuk melanjutkan pertandingan sampai seorang di antara kita menjadi mayat. Setelah berkata demikian, Lili membalikan tubuhnya dan sambil menahan rasa nyeri, ia pun melarikan diri meninggalkan gedung keluarga Bok. Bok Chiang Kun tidak mengejar, dan dia menjatuhkan diri duduk di atas kursi dengan wajah yang muram sekali. Istrinya masuk dari ruangan belakang dan segera menghampiri suaminya. Apakah yang terjadi? Aku mendengar dari para pelayan bahwa engkau pulang memondong seorang gadis yang terluka dan pingsan, Bok Chun Ki menggeleng kepala. Tidak ada apa-apa. Ia seorang gadis yang terkena paku beracun dan tadi aku menolongnya, gadis itu sombong sekali ibu, kata Cihawa. Ia ditolong malah marah-marah dan pergi, siapa sih? Ia tanya nyonya Bok Chun Ki yang berwajah cantik dan berwatak lembut itu. Cihawa dan Cihon memandang kepada ayah mereka, dan Bok Chun Ki berkata, kami tidak mengenalnya. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi gadis itu. Dengan isyarat pandang matanya, Bok Chun Ki menyuruh kedua orang anaknya pergi. Dua orang muda itu pun keluar dari kamar meninggalkan ayah ibu mereka. Cihawa mencari Sin Wan di kamarnya, akan tetapi pemuda itu tidak berada di sana, juga tidak berada di mana-mana dalam gedung itu. Untung bagi Lily bahwa malam itu cuaca amat gelapnya dan udara yang mendung membuat orang segan keluar rumah. Jalan-jalan sunyi sehingga Lily yang bajunya robek di bagian pundak, hanya ditutupi dengan sapu tangan lebar dan tangan kanan, tidak menarik perhatian banyak orang. Juga ketika ia memasuki rumah penginapan besar melalui pintu samping, para penjaga tidak begitu memperhatikannya sehingga ia dapat memasuki kamarnya di rumah penginapan terbesar di kota raja itu dengan aman. Setibanya di dalam kamar, Lily tidak menahan-nahan lagi rasa nyeri di pundaknya dan ia pun merintih kesakitan. Lalu ia menyalakan lampu penerangan, ditambah beberapa batang lilin, dan memeriksa luka di pundaknya di depan sebuah cermin. Hem, luka beracun, pikirnya. Sebagai murid Sotian Choa Ong yang mempelajari penggunaan bermacam racun, terutama racun ular dan binatang berbisa lainnya, ia segera mengetahui bahwa luka dipundaknya itu mengandung racun bunga yang cukup berbahaya. Untung bahwa racun itu tidak menjalar ke dalam, juga sebagian besar racun telah disedut oleh koyo yang dipasangkan bok cun ki dan yang tadi dibuangnya.